Ech, ada kabar gembira nih buat kalian semua Aku disini mau rekomendasiin tempat top up, gold, dan beli season pass Merah snap yang murah, cepat, dan terpercaya Yaitu ada di Kiano Store Nah, kalian bisa liatkan disini murah banget kan goldnya dan season passnya Kalian yang berminat, langsung aja ke Instagramnya Namanya ada di at kiano.store Halo-halo semuanya, balik lagi bareng si Panci Gaming disini Di video kali ini aku bakal memainkan deck Hela Karena kartu Hike Evolutionary ternyata kena bug ya Dia belum keluar di shop Jadi kita bakal coba deck lainnya dulu Sambil nunggu si Hike Evolutionary bakal keluar di shop-shop kalian gitu Di shopku pun juga belum keluar gitu Dan kita belum tau juga dipastikan kapan keluarnya Soalnya dari devnya bilang ini butuh client patch Jadi butuh update dari Playstore ataupun Appstore gitu Ataupun juga dari Steamnya gitu Sambil nunggu aja kita coba menengok deck Hela ini Ini adalah decknya si Iya Viewer kita juga Dia sering juga dateng ke livestream ataupun ke konten ya Disini dia suka banget menggunakan deck Hela Sehingga dia juga sampai Infinite pun menggunakan deck Hela gitu Dia tuh sampai beli ini ya Sampai beli Invisible Woman itu dibikin ultimate ya Demi mempercantik deck Hela-nya gitu Nah disini kalau kalian lihat Tentunya deck Hela itu pastinya digabungin dengan Invisible Woman Karena si Invisible Woman ini bisa memperlambat gitu ya Untuk kartu-kartu yang discard ini Sehingga nantinya demand ini ya di turn 6 Dan Hela-nya pun juga dimasukin di tempatnya Invisible Woman Sehingga nanti si Invisible Woman-nya ini bakal ngebangkitin semua kartu yang udah dibuang Ke lokasi lainnya Itu kombonya mudahnya seperti itu Terus kalau kalian bisa lihat juga Disini ada beberapa kartu discard Yaitu adalah Lady Blade Terus ada Lady Shift Terus ada Sword Master Setelah itu ada Hell Cow ya Ada sekitar 4 kartu discard-nya Nah aku punya saran nih Kalau ketika kalian mainin Hela seperti ini Terus ada Blade Buat jaga-jaga nih ya Buat jaga-jaga Jangan dimainin di turn 1 Semisal kalian ada Hela di tangan Kemungkinan besar itu si Blade ini bakal ngediscard si Hela ya Biasanya kalau aku mainin si Blade ini Bakal aku keluarin di turn 5 Apalagi kalau misal ada Invisible Woman ya Di turn 5 bersama dengan si Hell Cow gitu Jadi Invisible Woman Terus nanti di turn 5-nya mainin Hell Cow dan Blade Dimasukin di tempatnya si Invisible Woman Sehingga nanti turn 5-nya Eh turn 6-nya Kita tinggal mainin si Hela-nya aja guys Di tempatnya Invisible Woman tentunya Sehingga biar bisa ngebangkitin yang didiscard Selanjutnya ada si Lady Shift ini Dia targetnya untuk ngediscard si Dead Walaupun kalian juga berani Misal ngediscard 6 cost lainnya Kalau bisa diusahakan Ketika di tangan Jangan ada Hela ya Kalau misal 6 cost dengan 6 cost lainnya Takutnya nanti Lady Shift ini Bisa ngediscard si Hela gitu Karena si Lady Shift ini ngediscard si Dead Karena kan juga si Dead punya 8 cost Sehingga dia bakal auto-discard si Dead Gitu si Lady Shift-nya Tapi kalau kalian pengen gacha Mungkin di tangan kalian ada Inferno Ada Giganto Ada Hela Dan kalian pengen gacha Itu silahkan ya Do your own risk gitu ya Kalau misal Hela-nya ke discard ya Jangan salahin aku ya Itu udah Bukan Taguh-jawabku lagi gitu Terus selanjutnya ada Swordmaster Swordmaster ini dia lebih ke acak ya Discard-nya lebih ke random Jadi bisa kalian masukin ke Invisible Woman Kalau semisal di tangan belum ada Hela Bisa kalian mainin aja Gak apa-apa gitu ya Terus selanjutnya ada Jubil Jubil ini untuk narik kartu dari deck Itu semisal kita gak ada yang ke discard Ataupun Combo discard-nya gak jalan tuh Kita bisa main Jubil gitu Biar untuk narik Kartu-kartu gedenya guys Terus ada Ghost Rider Ghost Rider ini juga backing-an juga Semisal nanti Hela-nya gak keluar Ataupun Hela-nya Maybe ya Itu ke discard Dan kalian pengen ngidupin lagi Si Hela-nya Dengan Ghost Rider itu juga bisa Tapi itu Untuk ke Hokkien ya Gitu Terus ada Helco Ini tadi Helco Cocoknya juga masuk ke Invisible Woman Terus turn 6-nya adalah Hela ya Terus ada Captain Marvel Ini bisa dimainin di turn 5 Semisal kalian udah gak ada opsi discard Ataupun Kartu-kartu lainnya Terus ada Hela-nya sendiri Setelah itu ada Kartu-kartu besarnya Atau ada Giganto Infernal Dan Death Gitu Gitu aja guys penjelasan deck kali ini Mungkin aku bakal tambah-tambahin dikit Penjelasannya saat nanti kita main Ataupun saat gameplay-nya nanti Sampai disini aja Langsung aja masuk ke gameplay-nya Selamat menonton Bye-bye Oke Game yang pertama Oh nice banget ya Udah ada Invisible Woman Waduh Lah kok begini Ya ampun Ya ampun Ya ampun Kok malah lame Isya Isya Ya gak apa-apa sih Kita jadi Murah Gitu Ya kan ya Asgard juga Gap Pada pilih sih Guys Oke Baru with no name Oke Go semua ya Igos Rider nya Sini aja guys Wah haduh Waduh guys Kok Iron Man Ya Bisa menang tau gak ini Ternyata Musuhnya Surrender guys Kayaknya dia main Itu sih Main Thanos ongoing-nya Ini ya Dia udah ngorendaran Tapi malah mundur ya Oke Kita masuk Ke game berikutnya Lanjut ke game kedua Lawan SSO Michael Angelo Anjir Oke udah dahila ya Kayaknya blade nya Enggak aku mainin sih Nunggu Invisible Woman Tentunya Udah bagus sih Ini Tapi sangganya Invisible Woman nya Tidak keluar ya Lady Chief Boleh Misalnya juga ada Death ya Teman-teman Nah Ini nih Baru kita keluar Semoga tidak ada anjing Ya Oke Sauron Oke Kita coba jubil Terlebih dahulu Guys Waduh Sorry Teman-teman Wah Biganto yang keluar Sangat cakep sekali Ya Let's go Oke Apakah bisa guys Harusnya kena Bisa snap gak sih Wah 15 ya Kita telat snapnya Oke Go Sauron Woh Tiga turunnya Dimana sih Ini tiga turunnya Aja sih Guys Let's Go Hila Is the best Man Telat kita Snapnya ya Telat sih Tapi kalau dia Misalnya ada Taskmaster Kalah sih kita Guys Terisi satu Kalau misalnya Musuhnya ada Taskmaster Tapi untungnya Dia gak main Taskmaster Suma main Tipoid Mary Dengan Lizard Oke Coba di next round Kita bakal Snap ya Kalau drawnya Bagus ya Oke Kita masuk ke Game yang ketiga Lawan Double group Oke Nice sih ya Ada Lady Shift Bisa Ngediscard Ganto Tapi kalau ada Lady Shift lagi Lebih bagus ya Harusnya ya Kalau Lady Shift Death Salah 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 ngomong Guys Salah ngomong Oke Guys Wah Ini sih Agak mengerikan Menurutku Gak mengerikan ya BTW Oh Agak deg-degan guys Waduh Waduh Deadnya keluar ya Mungkin Jubil Bisa di kanan Oke 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 Keren Moga gacha gak sih ini terus tar gacha Ghost Rider bisa sih lebih baik ini sih guys Ghost Rider langsung sih kita menangin langsung aja gak sih tengahnya terus main dead udah harusnya sih kalau musuhnya enggak itu aja sih ya bisa menang sih kalau musuhnya tiba-tiba ada aduh jangan disebut ya jangan disebut nanti dia keluar jangan disebut ya nanti dia keluar guys kalau keluar repot sih kalau keluar repot ya tadi kenapa aku enggak di tengah soalnya nanti takutnya slotnya udah penuh ya karena ada nexus tuh harus di isi sama kartu-kartu gede gitu jadi belum berani helas ya karena yang ke diskat baru giganto aja guys gitu malah tadi kita narik yang infisi belomannya semisal kalau gajar kita bisa masukin helikau sih tapi ya itu tadi takutnya nanti si helenya enggak nge-summonnya di the Nexus ya mah bikin kalah nanti gitu sih kita lihat saja guys ini kita nggak aku nggak bakal mundur sih kecuali dia snap ya pasnya kayak aku bakal mundur itu sih kalau snap kemungkinan besar dia punya kartu itu sih ya nggak bakal aku sebut kalau disebut nanti dia keluar semoga saja tidak keluar ya Nah kita bisa memenangkan game ketiga kali ini menggunakan dek hela Oke musuhnya sangat lama banget mikirnya tinggal nurunin kartu aja kok lama Apakah harus dipinjemin otak guys kalau udah kira bisa tidak usah dimainkan ya dua kartu beneran keluar terpadahal tidak kita sebut loh guys padahal enggak kita sebut padahal enggak disebut ya dia kalau luar ternyata sangat menyedihkan sekali padahal udah enggak kita sebut ya masih tetap keluar ya kita lawan Roseu aduh Roseu kayak kenal begitu apakah dia eh beneran Roseu yang asli koreso itu pemain CSGO deh atau Dota ya Oke Sinister London kayaknya kita ah kalau ini mah nengis nice banget ya tapi nggak tahu sih kita bisa ngelawan dari powernya dari Kitty Pratt atau enggak ya kita cobalah ini sangat-sangat menggilani ya nanti ya Kitty Pratt nya ya Waduh kok ada Suri Lab wajib gilani banget Cooj sungguh-sungguh menggilani anjir ini tentunya musuhnya tiga main di Suri Lab dong kalau gini sih kalah sih guys nggak mungkin menang anjir tolol emang ya mungkin menang guys tapi pengen lihat aja sih akhirnya lihat aja lah biar buat dia semangannya lah ya di 20 hanya nggak punya otak apanya udah kalah sih guys ini nggak mungkin menang aja 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 di mister Fodon Suri jadi selep lawannya Kitty Pratt eh setolol-tololnya dunia nggak seperti ini sih tololnya ini terlalu sih keterlaluan sih musuhnya udah dikasih entak ini kalau kalah sih ya emang tolol sih karena enggak dia mainin dua Kitty Pratt nya gitu kan Oh asok dituruh di sana kayak mau kalah aja nil udah sih guys kita lihat aja guys paling nggak bisa kita menangin tengah sama kiri tapi nggak mungkin juga sih ya sudah lah buat musuhnya bahagia itu yang terpenting ya dari bermain Marvel snap buat musuh bahagia kita mah nggak usah kita mah nggak usah kita mah apa buat musuh bahagia kita dapat pahala daripada kita kayak gini ngomong-ngomong kotor ya lebih baik kita pasrah sabar balanya numpuk terus ntar besok pasti sampai surga buat beli kartu baru gitu karena dapet token shop eh token ya token shop apa sih apa sih 44 banyak guys ya 24 karena dong nice nah gitu dong tidak manusiawi sekali harusnya semua ke discard ya ini ya loh dikit lagi coy yang tengah dikit lagi loh guys yang tengah bayangin aja loh dikit lagi loh bisa mau menang ya bisa mau menang gitu oke guys kita coba langsung masuk ke game berikutnya di game ini kita kasih aja ke musuhnya lah ya buat senang-senang ya lanjut game berikutnya kalau dilihat lihat juga sebanyak menangnya ya walaupun aku nggak snap sih wah draw nya mantep banget loh invisible woman kelebar lagi guys semoga aja hilangnya ke draw ya di sini padahal nggak pakai American Chavez kalau kalian lihat tapi draw nya juga cantik mulu makanya sih iya suka banget ya oke kita lawan pemain kitty pride right right oke oke nice sanginya udah hilang kita melawan itu ya pemain kitty pride waduh terok ya terakunya berhasil serem serem oke oke monster metropolis kita bisa main di sini dulu santai dulu gak sih oke ada all koyeng guys harusnya sih tinggal sini ya kita gak ada musuhnya udah gak ada musuhnya udah gak ada apa itu namanya eh sangci jadi harusnya kita aman menurunkan eh internet kita langsung oh oh keluarnya kapten marcel ternyata teman-teman pokok kita akan mendapatkan hila hilo ini gini aja sih takutnya ntar hila nya gak keluar guys ini paling gak kita bisa main gigantok kiri gitu kan wuhh di profesor eh gue hebriani sekali teman-teman ini 6 ini 8 pas 11 ya pas 11 nih menang selisih sih kita ini jiwin ya my hand ada ada mau apa ada let's go terlalu terbuka lebar di lokasi sebelah kiri sehingga kita menang ya dengan selisih 23 kalau di kanan ini cuma selisih 12 harusnya paling ga dia ada yang disatu dimainin sini ya kalau tapi dia juga gak tau juga sih sokovia isinya apa ya dikira aku bakal main hila di ternem ternyata tidak ya itu hanya sebuah tipuan ya karena hila nya tidak akan draw tentunya lanjut lagi terakhir ini harusnya kita lawan riri ini nice ini masih belum ada kartu-kartu ee hila sih jadi kita bisa keluarin aja blade nya nice oke ini bagus kamar tatasnya guys tapi kok tidak nyaman ya ada hila di tangan jadi agak serem juga kalau kita mulai lady shiver di tengah atau kita coba kita coba ga sih semoga sih benar ya tidak salah ya nge-discard nya ya teman-teman teman-teman sekalian agak deg-degan oke huuh agak deg-degan cuy wuih merinding ha ha agak m-m-m-m-m-merinding agak mm-m-m-merinding agak mm-m-m-merinding he 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 katanya Kitty Pryde di Scarlet Witch oke jadi nekrosnya kita mah untung-untung aja ya teman-teman oke kita bisa Captain Marvel sebelah sini saja biarkan musuhnya yang menang jadi kita bisa tidak menang priority ya jadi kita bakal nge-flip kedua Angela oke ditaruh di tengah kita coba untuk di buff ya dengan adanya nekrosnya oke sisa shot 1 di tengah oke kita tiga memainkan Hela di kanan gitu bersama melawan bisopnya ya untung juga Hela-nya ke buff ya jadi 8 jadi bisa menang lawan bisopnya sih ini semoga aja tidak aduh jangan disebut oke teman-teman jangan disebut tapi disebutnya dia juga keluar kita sebut aja lah ya jangan sampai ada si anjing ya si anjing kosmo ya kalau ada si anjing kosmo kita bakal gagal sih dan semoga juga si anjing kosmonya enggak di tempat enggak ditaruh di tempatnya si Hela gitu guys kita lihat ada 3 kartu ya yang bakal dihidupin sama si Hela yaitu Giganto, Invenote, sama Death jadi enggak bakal bisa kena sanksi karena kita disini nge-flip ke 2 karena kita kalah di turn ini ya jadi harusnya aman sih oke dia main hit monkey hit monkey di kiri di kiri kill monggel kill monggel harusnya sih menang sih no debate sih ini sih no debate no debate gak sih it is right no debate gak sih no debate ya guys ya no debate sekali coy no debate sekali dimusnahkan oleh Hela dan kalau semisal Invenote-nya pun di kiri kita juga menang ya kalau yang kalah itu misal Giganto-nya di kiri kalau misal kalau Giganto-nya di kiri Captain Marvel-nya pun bakal pindah ke kiri gitu jadi tidak ada cara kita kalah di game ini ya gak ada cara apapun kita bakal bisa kalah gitu oke guys sampai disini aja video kali ini untuk nyobain deck Hela jadi decknya Hela ini punyanya si Ia si Ia juga main deck ini sampai ke Infinite jadi aku tiru decknya dan aku pinjam dan aku mainin dan ternyata emang enak sih ini kenapa si Ia suka banget sama Hela dan dimainin terus dan sampai si Hela-nya split ya split sampai Ing kalau gak salah ataupun goal gitu oke sampai disini aja guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk di like dan di subscribe ataupun di share ke temen kalian yang butuh deck Hela ataupun yang pengen main deck Hela gitu sampai disini aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live selanjutnya babi semuanya Marvel Snack sub indo by broth3rmax